Of the story, bagian dari cerita penuh ini adalah belanja modal tadi, yang bisa kemudian kalau kita belanja harusnya besok jadi pembukuannya barang milik negara. Kita lihat dalam hampir sekitar 15 tahun terakhir, dan kita lihat belanja modal kita meningkat terus. Itu adalah 2005 sampai 2010, Menteri Keuangannya Sri Mulyani waktu itu. Kemudian saya pergi terus balik lagi, ada HKAP ini sedikit-sedikit, terjadi perubahan waktu itu, konversi dari apa yang disebut pengelolaan BNN-nya itu dalam perlakuan akuntansinya diubah. Namun sebetulnya itu adalah menggambarkan bahwa kita mencoba mengalokasikan fungsi belanja seproduktif mungkin. Hal yang bisa dan mudah untuk secara tangible, secara mudah dilihat dan diraba adalah barang-barang modal yang menjadi barang milik negara. Ini pun tetap harus kita kelola dengan baik. Dari sisi pengelolaan, evolusi Republik Indonesia mengelola barang milik negara itu adalah sangat remarkable, sangat luar biasa. Coba kita lihat statusnya pengelolaan BNN kita yang diaudit oleh BPK. Mulainya Republik Indonesia tadinya nggak punya neraca, jadi barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Kita asal bangun waktu Pak Harto 30 tahun, bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya undang-undang keuangan negara dan perbendaraan negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Di situ lah baru kita mulai muncul, oh mari kita membukukan dan merekod. Pertama mengadministrasikan, masukkan dulu dalam buku. Karena dulu sering sekali, saya nggak tahu Anda semuanya mahasiswa masih sangat muda. Kalau zaman kami sebagai baby boomer, saya sering sekali ada universitas bangun perumahan dosen. Itu tanahnya milik negara dibangun. Kemudian dosennya sudah pensiun, dosennya sudah meninggal, itu masih dimiliki oleh dosen itu. Tanpa kejelasan apakah barang itu dihibahkan atau tidak. Sehingga di universitas masih masuk dalam pembukaan universitas, tapi sebetulnya ini sudah dipakai oleh dosen dan anak cucunya. Itu banyak sekali barang milik negara. Belum lagi kalau dulu tanah-tanah. Kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepingin jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Sehingga banyak sekali republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali Anda semua melihat adalah komplek Senayan Gedelora Bung Karno. Dulu Presiden Soekarno itu membangun seluruh komplek itu sampai dengan Manggalawana Bakti TVRI, sampai kepada Hotel Hilton, semuanya itu termasuk Hotel Mulia. Itu semuanya sampai ke Plaza Senayan, kalau Anda pergi ke Jakarta pasti pergi ke sana. Itu semuanya adalah semua komplek milik negara, Kemayoran. Karena tidak pernah dibukukan. Oke, ini bagian kedua sangat krusil. Bahwa di sini kelihatan ya, bahwa cara pandang stimulyan itu dari sisi mikro. Di mana negara itu membangun raca seperti perusahaan. Sebenarnya di dalam konteks Indonesia ini sudah jelas ya, bahwa segala bentuk kekayaan yang ada di bumi dan di dalamnya itu dikuasai negara untuk sebesar-besar keuangan negara. Tanpa ada suatu pembukuan pun, selama itu masuk kriteria tersebut adalah milik negara. Ini tadi seperti disebut bahwa komplek-komplek dosen dan segala macam. Apapun alasannya itu adalah milik negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk manfaat negara. Ada pun mengenai dosen dan keluarga tinggal di situ itu tidak masalah. Ya itu kan mereka juga berjasa ya, cuma masalahnya kan tinggal di clear aja pemerintah. Ini hak pakai, silahkan dipakai sampai Anda mendapatkan tempat yang lain. Itu bagi yang ahli waris. Kalau dosennya selama dia bertugas tidak apa-apa. Ya ibu kan jadi menteri juga berkat dosen juga. Itu yang pertama yang dari hal ini yang paling krusial tadi masalah komplek senayan. Itu kan memang milik negara. Nah sekarang banyak swasta di dalamnya, tidak usah khawatir. Yang penting negara di clear bahwa ibu pakai, ini hak pakai ya. Selama Anda bayar pajak silahkan. Nah setelah hak pakai selesai, mau dibuat hak guna bangunan boleh. Anda boleh membangun di sini. Saya harus lihat hak guna bangunan tapi jangka waktu ada batasnya. Dan Anda bayar pajak. Nah itu hanya masalah ketegasan negara, tidak usah dipermasalahkan. Jadi negara itu tidak bisa disetarakan dengan perusahaan, harus berdebat dengan perusahaan itu tidak. Negara itu cukup di clear. Ya hotel mulia bangun konsepnya bagaimana tanahnya dikuasai negara tapi diberikan hak. Saya tidak tahu apakah hak pakai, hak guna bangunan atau kerjasama. Yang penting memberi manfaat bagi seluruh rakyat. Pajaknya itu masuk ke pembukuan negara. Jadi yang masuk ke pembukuan negara itu pajaknya ya. Kalau asetnya, kalau mau dibukukan ke negara itu akan tumpang tindih. Negara itu ada pemda, ada departemen, atau kementerian, ada pusat. Nanti tumpang tindih. Yang penting negara apapun yang menguasai hidup orang banyak itu milik negara. Tidak usah ribet-ribet. Itu kalau cara pandang secara makro. Kalau secara mikro kita bisa kalah dengan swasta. Bisa habis hasil kita. Jadi di Amerika pun B2B kalau masalah bisnis dengan bisnis. Negara dengan negara. Tidak ada pemerintah dengan istilahnya perusahaan itu berberkara. Tidak. Karena negara itu di atas perusahaan. Apa kata negara itu ya dituangkan saja dalam bentuk peraturan perundangan. Perusahaan tinggal melaksanakan. Itu seperti itu saya kira. Jadi jangan dilemahkan posisi negara dengan aturan hukum yang mengatur private. Seperti itu ya. Kira-kira sebagai pandangan dari petani ya Bu ya. Ini itu segmen kedua. Terima kasih. Ya mudah-mudahan ya sedikit memberikan masukan lah. Terima kasih.